Datang dari si cantik Nadine Chandrawinata yang sedang berlibur di Eropa. Seperti apa keseruan liburannya Nadine? Ini dia. Nadine Chandrawinata dan traveling sepertinya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kecintaannya dengan tempat-tempat baru yang indah, membuat kakak dari Marshall dan Miska Chandrawinata ini sering mengunjungi tempat-tempat yang indah yang ada di dunia. Seperti liburannya kali ini, Nadine memilih Eropa sebagai tempat wisatanya. Ia membagikan keseruan liburannya di Italia melalui foto-foto yang ia upload di akun Instagramnya. Dari foto tersebut, terlihat Nadine sedang menanti kehadiran sunset bersama para pengunjung yang berada di kawasan Ferenzi, Florence, Italia. Setelah menunggu, keindahan sunset pun terlihat, yang kemudian langsung diabadikan oleh Nadine dalam sebuah foto. Beda negara, beda pula makanan khasnya. Hal itu dimanfaatkan Nadine untuk mencicipi kuliner dari banyak negara. Seperti pada foto berikut ini, meski susah menelan karena rasanya yang aneh, namun Nadine tetap mencobanya. Ia juga mengupload beberapa foto yang memperlihatkan dirinya sedang berada di dalam sebuah rumah dan memperlihatkan interior dan beberapa kursi yang terdapat di dalam ruangan tersebut. Dan ada pula foto dirinya yang sedang berada di area belakang rumah. Sebelum menikmati keseruan liburannya di Italia, mantan putri Indonesia tahun 2005 ini telah menghabiskan waktunya di Paris selama beberapa hari. Seperti yang terlihat dari beberapa foto berikut ini, di salah satu fotonya, Nadine terlihat sedang melihat keindahan salah satu sungai yang ada di Paris. Bukan itu saja good people, Nadine juga membagikan foto dan video keseruan pesta kembang api dari menara Evel di malam hari. Ia juga mengupload beberapa fotonya saat liburan di Belanda. Liburan yang sangat menyenangkan ya good people. Happy Holiday, Nadine! Happy Holiday, Nadine! Nadine itu nama tengahnya traveling. Nadine traveling, Sandra Winata. Iya, setiap orang informasi di dia selalu jalan-jalan. Di Instagram-nya dia semuanya, wuh, teman-teman. Kita jangan mau kalah. Tidak apa-apa. Jangan sedih. Kami juga sedang mencoba. Coming soon. Woo!